Intro Sate ayam atau sate kambing? Ah udah biasa, bagaimana dengan aneka sate unik di Red Skir ini? Sate yang dijual disini memang berbeda dari biasanya. Rasa yang diunggulkan kaya akan rempah-rempah. Dari sate daging, seafood serta sate roti makau. Proses pembakarannya sama dengan pembakaran sate pada umumnya. Saya pun mencoba untuk memesan sate yang paling favorit di tempat ini. Jadi ya sebenarnya utamanya banget pertama kali kita bikin sate ini. Kita ngelirik bisnis kuliner di kota Bogor ini. Menurut saya masih benar-benar bakal berkembang banget. Dan sate yang saya sediakan ini unik. Uniknya kenapa? Iya berdunggu rempah-rempah. So, rasanya gurih asin pedas. Wow, gitu ya? Memesan yang benar-benar jadi recommended kita memang. Oke. Salah satunya ada fish cake. Fish cake. Terus apa lagi? Fish cake itu kalau anikan ya. Biasanya jadi sabu-sabu ini kita jadikan sate. Wow, oke. Jadi mantap. Ada ayam dan sate. Nah pemirsa, ini sate-sate yang semuanya yang tadi saya tekan. Merupakan salah satu makanan yang paling recommended disini. Seperti apa untuk rasanya? Saya pengen cicipin ini dulu ya. Restoran ini buka di malam hari. Sehingga pengunjung bisa merasakan cozy-nya tempat ini. Sate yang dijual di tempat ini satu porsi dihargai 20 hingga 40 ribu rupiah. Dan rasanya luar biasa enaknya. Di sini untuk satenya memang sangat nikmat sekali. Jadi buat apa Anda pusing-pusing untuk ingin menyemil sesuatu dan tidak menggunakan nasi, Anda bisa langsung saja kedatang ke tempat ini. Karena di sini suasananya pun sangat-sangat cozy banget. Dan juga tempatnya pun kekinian. Serta makanannya di sini satenya dan memang-memang sangat spesial. Anda penasaran? Anda langsung saja datang ke kota Bogor. Karena di sinilah tempatnya Anda bisa mencicipi semua makanan yang sangat selesai. Angela Monda, Hari Yorian Tomo, M&T Media, Bogor, Jawa Barat. Banyak info gak bikin kepo. Tadi udah lihat ya makanan-makanannya yang memang berguna untuk para senior atau mungkin orang-orang yang bisa dibilang mencegah atau terkenanya namanya osteoporosis. Iya mungkin dari kita perkenalkan dulu. Boleh, boleh, boleh. Saat ini kalau kita sudah sudah ngomongin tentang makanan. Di hadapan kita ini, itu sudah ada makanan peralatan. Rupanya kita diservis abis di sini. Abis-abisan pokoknya. Kali ini kita mau mengolah makanan apa saja apa biasa. Kita kenalan dulu nih sama yang jagonya. Ada ahli Gizimba Yuni di sini. Dan juga ada chef Ridho. Chef Ridho. Semangat chef Ridho. Ini kita akan dibikin apa hari ini? Hari ini kita mau bikin apa chef? Kita rencana membuat ada tiga menu makanan. Pertama kita akan buat steamed fish with broccoli. Steamed fish with broccoli. Kemudian steamed fish yang di depan ya? Segar-segar sekali. Ini ada ikan, ikan dori ya? Ikan dori. Juga mushroom. Untuk appetizer. Mantap. Ikan dori ya. Nah itu dia. Kita mau makan steamed fish with broccoli. Boleh. Itu menu pertama ya Chef Ridho? Boleh ya? Boleh. Boleh langsung dibikin ya. Kita ngobrol-ngobrol sama Mbak Yuni nih sambil Chef Ridho prepare ini. Boleh, boleh, boleh. Kalau misalnya ngeliat menu nya ini Mbak Yuni steamed fish with broccoli. Nah itu misalnya untuk osteoporosis sendiri bagaimana kira-kira kandungannya? Yang pasti kalau misalnya untuk osteoporosis itu sendiri kita perlu kalsium dan vitamin D. Kalsium dan vitamin D. Nah ya vitamin K juga. Vitamin K juga? Nah untuk vitamin K juga? Iya betul. Baik, baik, baik. Nah di brokoli ini sendiri kita ada untuk kandungan kalsiumnya itu kita 200 mg setiap 100 mg dari brokolinya sendiri. Ini untuk omelette. Omelette. Jadi udah paket lengkap nih vitaminnya juga udah ada 100 gram. Ada vitamin juga juga. Vitaminnya juga udah ada. Kenapa kita gak pilih sayuran yang lain sih? Kita coba kita pilih brokoli yang memang banyak yang suka. Terutama seperti itu. Jadi bisa dibilang nih gede tiap hari para senior ini makan brokoli. Brokoli ya? Bener ya begitu ya? Brokoli juga termasuk salah satu. Brokoli salah satu bahan sayuran yang wajib disini. Wajib ada. Karena katanya ini disini konflit banget vitamin D dapet. Dapet vitamin K dapet pemirsa. Terus apa lagi tadi? Dari asem uratnya juga gak terlalu tinggi dibandingnya sayuran hijau yang lainnya. Ohhhh. Jadi kalau buat yang senior akatur urat nih gak apa-apa. Karena ini bagus buat kulit juga ya. Kulit juga ya. Kulit juga ya. Biarkan mereka bercanda dengan makanan-makanan itu ya. Ini kalau belum sih? Sudah cukup belum nih? Sudah cukup. Nah ini pemirsa. Ini bisa kita lihat hijaunya masih. Masih hijau pokoknya. Masih hijaunya masih pres sekali. Ya. Jangan sampai terlalu matang. Karena vitamin-vitaminnya juga akan hilang ya? Iya. Sudah cukup. Sudah cukup. Kita taruh di langsung. Silahkan saya di platnya. Nanti semuanya kerja. Malah saya punya semua. Ini brokolinya udah. Nah hubungannya brokoli kalau misalnya mau digabung sama steam fish itu sebenarnya apa Mbak Yuni? Apa kandungannya jadi tambah baik atau bagaimana? Ya kalau misalnya ini tadi dari kita kenapa harus selalu kombinasikan dari sayuran ke kemudian hewaninya juga kita gabungkan gitu. Dari hewaninya sendiri juga vitamin D nya itu juga sendiri banyak yang membantu penyerapan untuk kalsium itu sendiri. Oke. Salah satunya ada di dalam ikan dori. Ikan dori. Nah ini kita memilih ikan dori hari ini ya. Ini tips juga dari Mbak Yuni adalah apa yang harus kita perhatikan ketika kita memilih bumbu untuk hidangan keluarga kita yang senior. Pada prinsipnya kalau senior itu untuk pencernaannya ya sudah mulai mengalami gangguan gitu. Sudah menurun untuk proses pencernaannya. Jadi kalau misalnya untuk bumbu sedikit mungkin kita kurangi bumbu yang merangsang. Bumbu yang merangsang itu apa saja? Apa saja? Lada. Lada jangan terlalu banyak. Cabe itu kita kurangin. Cabe dikurangin. Agak rasa-rasa aja gitu berarti ya. Nah ini tadi sudah dikasih merica sedikit. Merica ya sedikit. Terus ada kecap asin sedikit. Semuanya serba sedikit. Semua serba sedikit. Seperti makanan pengawet itu juga harus kita banyak hindari. Ini apa yang dimasukkan Chef Rido? Ini tadi dikasih apa? Pengental. Pengental. Oke baik. Kemudian baru kita masukkan ikannya. Iya kita masukkan ikannya. Iya. Oke. Nah. Wow. Ikannya ini ada dikasih wortel. Ada juga dikasih yang kuning-kuning itu mangga. Mangga? Pangkin. Lampun. Lampun. Betuknya mirip kan. Betul ya itu pemirsa. Mungkin ternyata. Sebentar saja. Sebentar saja. Langsung kita tuang. Ikannya sudah direbus tadinya nak. Oke. Oke. Dan akan kita kasih lihat sama pemirsa ya. Warnanya juga kombinnya sangat bagus. Cantik sekali. Cantik sekali. Ada hijaunya. Ada orangnya. Ada kuningnya. Ada putihnya. Selain vitaminnya juga yang banyak. Terus menggugah selera senior untuk makan nih. Betul sekali. Nah. Ini dia sudah. Sudah dilihat. Jadi nanti bisa dicontoh di rumah. Ini baik sekali buat anda masak gitu. Pemirsa dimasak bersama dengan keluarga. Daging merah merupakan salah satu makanan yang harus dihindari bagi para penderita osteoporosis. Meski terasa lezat namun makanan ini bisa membuat penyakit anda semakin parah. Apa penyebabnya? Kalori yang tinggi pada daging merah seperti sapi, kerbau, dan kambing serta kandungan zat lainnya bisa menyebabkan penderita osteoporosis merasakan sakit pada tulangnya. Menurut penelitian, zat garam yang terkandung dalam makanan bisa menyebabkan pengapuran pada tulang dan bisa sangat berbahaya bagi penderita osteoporosis. Terakhir aneka jerawan hewan. Jerawan hewan bisa menimbulkan plak berbahaya pada sendi atau tulang yang keropos. Selain itu, mengkonsumsi jerawan secara berlebihan juga bisa memicu penyakit asam urat. Ini berikutnya ada beberapa lagi siap. Apa ini? Ini biasanya kita makan makanan ini untuk break time ya, untuk makanan kecil. Oh, cemilan. Cemilan, cemilan. Ini kita akan membuat apa nih? Apa itu? Cremilannya. Cremilannya dengan milk. Nanti digulung pakai telur. Jadi krep-krep. Ayo kita langsung masak ya Chef ya. Ini ada kepiting ya. Kepiting dicampur susu. Ini susu dicampur krep. Wow. Susu dicampur krep. Susunya boleh susu apa saja atau susu yang... Lebih bagus sih kedelai ya. Ini pemilihan susu ini juga mungkin ada tipsnya, Mbak. Kalau untuk susu, apalagi untuk yang penderita osteoporosis, kita menggunakan susunya itu susu kedelai. Susu kedelai. Iya betul. Kenapa memilih susu kedelai? Vitamin K-nya sudah pasti. Kalsiumnya sudah pasti dibandingkan dengan susu yang lain karena rendah lemak juga. Oh. Gitu. Jadi lemaknya memang selanjutnya. Terhindarnya dari kolesterol. Iya betul sekali. Jadi prinsipnya kalau untuk senior itu sudah pasti kontur pencerahan dari giginya itu sendiri ya. Itu juga harus memerlukan makanan yang lemak. Oke. Oke. Dan harus diperhatikan untuk proses pengolahannya. Gitu. Untuk proses pengolahannya kita sebaik mungkin yang direbus. Direbus. Gitu. Ataupun cellophane yang seperti tadi. Minyaknya hanya sedikit gitu. Dan lebih baik itu untuk sayuran. Kurang panas tadi. Sebenarnya. Lebih baik itu kalau misalnya yang banyak sayuran gitu ya. Iya. Langsung kita masukkan si telurnya ini. Pening telur. Nah tuh bisa dilihat tuh Pak Mirza. Pening telur. Pening telur rasa sedikit saja. Pening telur rasa sedikit saja. Pening telur yang dimasukkan ke dalam. Oke. Jadi dia akan masuk ke bawahnya lapisan bawah. Lapisan bawah. Telur dan susu tadi ya. Kemudian. Oke. Kemudian. Jadi biar nyambur ya. Si crab, si milk, dan si egg. Jadi dilapis. Jadi dilapis. Dilapis. Jadi dilapis. Oh. Wow. Gampang. Gampang banget. Gampang banget kalau Chef Ridho. Kalau aku yang bikin. Jadi telur ura-ari. Kemana-mana. Iya betul. Guga orang bentuk. Sudah. Ini ada yang mau ditambahin lagi? Enggak. Nah ini pasti ada kalau Chef itu pasti ada dikasih apa? Garnis-garnis gitu ya. Bener kan. Ini apa nih Chef? Apa? Ikan tuna. Oh ikan tuna. Ikan tuna. Ini ada ikan tuna yang diserut gitu. Oh ini udah kering. Aku pikir tadi kerupuk kok ternyata. Yang biasa nih. Untuk takoyaki. Oh iya iya. Kalau kita misalnya ke mall atau kemana. Ada yang jual takoyaki. Ternyata ini ternyata. Bagian aku adalah memperlihatkan. Oke. Ini ada korep ek roll ya. آh... Ini tadi sudah menu kedua. Ini saudara Ebola boleh someday? Boleh. Oke. Aku cobain dulu ya ini ya. Sekarang saya nyoba nih ya, coba ini, ikan dori itu kan enak pak, banget, luar biasa, mantap sekali ini. Sambil gede menikmati ikan dori ini, kita jeda iklan dulu pemirsa, nanti kita balik lagi, ini pas iklan aja, nanti kita balik lagi pemirsa, tetap di intermezzo, banyak info, gak bikin info. Terima kasih.